Al-Fatihah 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 apa istimewanya siapa orangnya meninggal pada hari Jumat dan dua hari yang mendampingi yaitu hari Kamis dan hari 1 aman dari azab kubur bebas dari azab kubur emang ada azab kubur ya kesel aja duluan nanti balik tapi gak usah gitu kita percaya sajalah percaya sama siapa percaya sama Rasul Muhammad apa kata beliau jadi mati itu bukan akhir dari perjalanan anak manusia bukan jadi kalau ada masalah pilihannya di akhir dengan kematian bikin masalah kalau ada masalah pilihannya dia mengakhiri dengan kematian mau bunuh diri kayak mau apa terserah tapi dengan pilihan bunuh diri ini nambah masalah sekali lagi saya katakan mati bukan akhir dari perjalanan anak manusia mati merupakan proses yang amat panjang dan tidak pernah berkesudahan itu mati baru nongol ke kubur eh mungkar makin nunggu dan kubur itu digambarkan oleh nabi apa kata nabi merupakan taman sorga orang yang masuk ke dalam kubur amalnya bagus imannya bagus maka dia masuk ke dalam kubur laksana ketemu taman sorga belum lagi istananya makanya orang yang pada meninggal yang baik itu betah gak mikirin pula ke rumah ngapain iya tuh apalagi yang istrinya lebih dari satu begitu pulang wah ruwet urusannya betah di rumah indah ya di kubur itu indah sejauh kemadangan mata istananya sedang menanti bagi orang yang amalnya baik tapi kubur juga laksana lubang meraka siapa rumah sepeda dalam kubur tanpa membawa imannya cukup amal yang cukup bekal yang cukup dia akan mendapatkan lubang meraka belum lagi jurannya na'udhu makanya nabi berdoa untuk memastikan bakwa ada kubur itu ada kita simak doa nanti nanti ketika sholat setiap selesai melaksanakan sholat ya menjelang salam dia membaca doa terlebih dahulu begitu selesai membaca tashahud akhir fil alamina idmaka hamidu majidat dia tidak langsung salam baca doa dulu diantara doa yang agak sedikit panjang terdapat kalimat Allahumma inni a'udhu bika min a'zabil qabri wa min a'zabil nar wa min fitnatil mahya'i wal mamati wa min fitnatil masi'i tajjal itu yang berubah bagi Allah beliau baca setiap selesai membaca tashahud akhir menjelang salam karena itu kalau sholat gak usah buru-buru lah ya jadi ingat itu Allahumma inni a'udhu bika min a'zabil qabri ya Allah aku berlindung kepadamu kata nabi dari kerasnya adhan kubur nabi takut nabi manusia pertama masuk surga seberu nabi-nabi yang lain takut sama neraka takut sama adhan kubur gak mungkin lah api neraka itu somong begitu menyiksa nabi membakar nabi gak mungkin tapi nabi ngeri bukan soal nabi ngerinya ini menunjukkan kepada umatnya bahwa adhan kubur itu buktinya nabi konser berdoa Allahumma inni a'udhu bika min a'zabil qabri ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kerasnya adhan kubur wa min a'zabil nar dan aku berlindung kepadamu ya Allah dengan dasarnya siksaan nabi raka doa nabi menunjukkan adhan kubur itu ada wa min fitnatil mahyadi aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah ketika hidup umumlah orang dipitnah ketika masih hidup itu umum tapi ketika sudah mati masih dipitnah juga Masya Allah luar biasa ini kegagakan nabi Allah kebetulan ada orang yang meninggal hamil itu luar meninggal wah jadi putih lah anak lah macam-macam dan itu direspon sama makhluk-makhluk halus yang jagat direspon malam ketayangan suka pun matinya gak beres udah mati masih dipitnah juga nabi berdoa berdoa supaya terhindar dari adhan kubur abin raka fitnah ketika hidup fitnah ketika sudah mati dan terhindar dari fitnah adhan jauh itulah hadirin jamaah yang dirahmat untuk membebaskan untuk membebaskan itu semua kesempatannya ketika hidup di dunia yang sebentar ini ya mari sekali lagi ingat bahwa satu saat nanti kita akan diusung dan kita sekarang sedang mengantri diusung sama teman-teman kita kalau kemarin kita mengusung saudara kita ke kuburan satu ketika nanti kita juga akan diusung kalau malam ini kita menahlilkan beliau mendoakan beliau satu ketika nanti kita akan dikahlilin juga ingat itu mau kapan lagi ya kesempatan kita waktu kita sekarang bukan yang lalu bukan yang akan datang waktu yang telah berlalu itu sudah bukan milik kita lagi dan itu tidak perlu bertanya waktu yang telah berlalu sekarang milik siapa gak ada jawabannya sementara waktu yang akan datang setiap kecil tidak punya jaminan lima menit waktu yang akan datang kita tidak pernah punya jaminan apakah waktu itu masih berpihak lagi kepada kita memberikan kesempatan lagi kepada kita atau jangan-jangan kita sudah tidak pernah punya waktu lagi untuk besok untuk tahun depan apalagi tahun depan besok aja gak ada jaminan kamu tidak pernah tahu apa yang akan kamu kerjakan besok pagi jadi untuk urusan besok kita gak tahu ya kemampuan kita hanya mengagendakan merensanakan mencatat besok ini 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 acaranya tapi ketika lu bergendak lain semua rencana itu kan kalian tidak pernah tahu apa yang akan kalian kerjakan besok pagi mampu kata sebatas merencanakan mengagendakan mencatat itu saja yang menentukan yang memastikan Allah subhanahu wa ta'ala dan itu Allah gak ngasih tahu apa kita dan kalian tidak pernah tahu di bumi mana kalian akan mati dalam kondisi seperti apa kalian akan mati apakah dalam badan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau sebaliknya dalam badan maksiat kepada Allah na'udhu billah summa na'udhu itu kita gak tahu bahkan kita tidak pernah mampu memilih tempat dan waktu untuk mati milih tempat kita gak sanggup waktu gak sanggup sekali mati salah salah untuk selamanya sebab kita gak bisa mulang mati kan gak bisa mulang wah mati kali ini salah balik lagi gak bisa sekali salah salah untuk selamanya kalian tidak pernah tahu di bumi mana kalian akan mati dalam kondisi seperti apa kalian akan mati maunya mati di Mekah gitu ya orang-orang tua kita cerdas lah saya gak tahu cerdik apa licik orang-orang tua kita dulu cerdik apa licik silahkan Bapak nilai sendiri orang-orang tua kita dulu ketika memenai ibadah haji sengaja mencari usia-usia seja sudah mencari tempat mencari tempat untuk mati eh begitu pergi yang tadinya bengeng batuk-batuk disana sehat bisa balik lagi oh berarti gak gak berhasil mencari tempat dan itu bukan jaminan mati di tanah suci bukan jaminan untuk setiap orang kalau segera mati di tanah suci Abu Lahab juga mati di tanah suci kok kalau segera mati di tanah suci Abu Jahal juga mati di tanah suci tapi apa kata Allah tentang Abu Lahab yang itu paman pribadinya bagi Rasulullah Rasulullah apa kata Allah saya jadi yang menjamin yang menjamin mati dalam keadaan Husnul nah Husnul khutimah itu bukan direncanakan dilakukan dimulai emang dikasih tahu oh kamu bulan luar mati oh satu bulan konsentrasi Husnul tidak bisa itu saja orang-orang mengingatkan kita bahwa mati itu sebetulnya mengingatkan kita semua bahwa kita akan mengalami nasib yang sama kapan waktunya dan kita tidak pernah tahu tapi yang jelas kita akan dapat diri cuma kita berharap semuanya semoga kita meninggal dalam keadaan Husnul karena sisa-sisa waktu hidup kita sekarang ini yang sudah 60 itu sebetulnya sudah melamui batas waktu nabi hanya 63 kalau yang sudah 65 sudah 67 sudah 70 itu sebetulnya batas-batas yang harus maksimal Husnul khutimah tapi kadang-kadang masih liar kita masih masih dikit usia-usia seperti itu ketika ini kita kembali jalan Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita mengalami daripada khutimah seperti almarhum ini beliau meninggal pada hari Jumat dinas dalam hadis nabi bersabda man mata ya marjum ma'ati wa yawmai nita liya iki amana min aga bil kubri sinyal bebas dari agad kubur yang nabi sendiri nerik akan agad kubur disaksikan dengan saudara-saudaranya jadi kalau bisa memang saudara-saudara kita meninggal undang orang banyak lah memberikan kesaksian peran kita yang hidup itu punya arti penting jadi kita bisa mengantarkan mereka masuk ke dalam saudara-saudaranya Allah gak tanggung-tanggung terserah orang lain yang tidak menerima tidak percaya akan doa itu serah saja itu urusan mereka urusan kita kita mensosialisasikan doa itu sampai doa itu sampai makanya kalau ada peninggal ya jangan dimiliki sendiri di rumah disolatin di rumah bawa ke masjid syukur-syukur tepat waktu sholat biar jatuhnya banyak untuk berikan kesaksian apa penting yang berikan kesaksian nabi bersata mamin muslimin ya mutu wa syahidallahu arbaun akwarin dikhairin ad-khalahullahu ta'ala aljannata insyaallah awtala satun awit nani manakala orang mu'min orang muslim meninggal dunia lalu disaksikan kebaikannya oleh 40 orang 4 orang 3 orang 2 orang kita lipun ad-khalahullahu ta'ala aljannata insyaallah maka akan Allah masukkan ke dalam sorganya penting jadi kesaksian kita yang hadir kepada janazah itu itu mengantarkan kita sahabat pertama ya rasul Allah apakah saya termasuk orang yang baik kata sahabat nabi menjawab salji ronaka tanyakan saja sama tetanggan kalau tetanggan mengatakan kamu orang yang baik kamu baik di sisi tapi kalau tetanggan mengatakan kamu bukan orang yang baik maka begitu di sisi Allah kamu bukan orang yang baik penting tetangga ini jangan ribut dengan tetangga jangan konflik dengan tetangga yang mudah dimengerti saja dan memberikan kesaksian kepada mereka misalkan orang-orang pakai bahasa saya sendiri jamaah yang dirahmati Allah bukankah janazah ini janazah yang baik baik kapan sih di dengernya di menerginya janazah ini janazah yang baik bukan baik ad-khala Allah ta'ala al-jannada insyaallah dia akan dimasukkan keseriannya Allah pentingnya minta kesaksian dari para tetangga daripada dari teman-teman sahabat dan seterusnya jadi jangan di kakang yang sendiri kalau ada meninggal sholat ini di rumah kadang-kadang khoye gak ngerti maksudnya apa khoye asal khoye aja dengan bahasa kita yang sudah dimengerti saya terjemahkan begitu bukan kak janazah ini janazah yang baik kan kapan baik janazah ini janazah yang baik bukan baik insyaallah datang itu saja saya sampaikan waktunya sudah terlalu panjang dibagi-bagi besok beraktifitas jadi tidak boleh kita menyandar waktu pak akademis itu saja dapat saya antarkan kurang dan lebih yang waktu ketahuan itu selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati